Terus ada pertanyaan dari Mau 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 NJKU Nikahan undang mantan gak? Enggak Jawabannya enggak Enggak kan? Enggak Jawabannya enggak Enggak kan? Enggak tahu Enggak tahu Bukan gini Bukan gak ada Enggak mau ngundang Cuma karena kita gini Kemarin aku sibuk di Jakarta Aku baru pulang ke rumah Untuk urusin pernikahan itu Hamim sekian hari Kemudian kamu juga sibuk di Surabaya Jadi kita nih Sebenarnya pernikahan kita Dibantu banget Sama keluarga besar Karena kita sama-sama sibuk Kemudian Kalau misalkan ada banyak teman-teman Atau kenalan kita yang gak diundang Mohon maaf banget Bukannya gak niat buat ngundang Cuman Karena memang kita tuh sama-sama kayak Aduh balik ke rumah Udah langsung dipingit Susah keluar Dan juga Rumah teman-teman kan pada jauh-jauh Yaudah lah Yang penting kita sudah mengabari Kalau ngabarin Insya Allah semuanya udah tahu Kalau kita akan menikah di tanggal tersebut Gitu Oke Selanjutnya Pertanyaan dari Ili Underskot Ilye A Kak Sisil Asal Probolinggo Kak Atau pendatang Atau bagaimana Apa gak ada rencana Mau ke Probolinggo Jadi Kalau misalkan Kalian nanya yang gitu Aku Asli Probolinggo Produk Asli Probolinggo Made in Probolinggo Aku asli dari sana Jadi aku dari kecil Itu disana Lahir disana Besar disana Cuma kemarin Cuma kemarin Punya kesempatan Untuk kuliah Jauh Di Bogor Jadi lulus SMA Langsung ke Bogor Sampai 2019 ini Kemudian Apa lagi pertanyaannya tadi Bukan pendatang ya Kemudian ada rencana Mau balik ke Probolinggo Ya iyalah ada Karena orang tua aku disana Keluarga besar masih disana Jadi pastinya Mau gak mau Harus kesana Karena ada keluarga disana Oke Nah teman-teman Jadi Mohon maaf nih Buat kalian yang Kalau pertanyaannya Gak aku jawab Karena ada pertanyaan yang sama Jadi mudah-mudahan Sudah mewakili ya Pertanyaan yang tadi Oke ini aku lanjut Untuk pertanyaannya Tips sehat Ala sisil dan kabung Ada yang nanya gitu Emang kita 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 sehat Banget ya guys Ya sehat lah Masih muda ya kan Mungkin kalian melihat Dari story-story aku Aktivitas aku banyak Sering keluar kota Atau lain sebagainya Gitu kan Mungkin banyak kegiatan Terus kalian juga tau Kalau misalkan Selain nge-youtube Aku juga kerja Sama kamu juga Ngurusin youtube Terus juga kerja Mungkin kalian menanyakan Gimana cara manajemen waktu Dan sekalian jaga kesehatan Kalian Maka-maka Yang ini Terus Saya gitu doang Jadi kalau misalkan Dari aku sendiri Aku sebenernya Jujur ya guys Jarang banget Olahraga Bahkan Sebulan itu Hampir nggak Sama sekali Olahraga Ya olahraganya kalau sekarang sebagai ibu rumah tangga, nyuci pirin, nyuci baju, ngepel, nyapu, kayak gitu Jadi kalau misalkan kamu sendiri itu, kamu tuh jarak banget minum yang aneh-aneh Paling seringnya sih minum air mineral gitu ya Merknya kok gak usah disebutin, karena kita gak di endorse Jadi sering banget minum air mineral, perbanyak minum air mineral Makannya juga aneh-aneh sebenernya guys Makanannya tuh yang berlemak-lemak, iya Tapi karena kecukupan untuk mineral dalam tubuh kita mungkin baik gitu Makanya Alhamdulillahirrahmanirrahim kita diberikan kesehatan gitu Jadi mudah-mudahan buat kalian yang sakit sekarang ini, segera diberikan kesembuhan Dan buat kalian yang mungkin masih kurang minum airnya, jangan lupa minum air mineral yang banyak Oke, selanjutnya ini aku di channel Youtube ya Ada yang nanya ini, sebenernya ada yang sebagian pernyataan aku sebutin aja Banyak yang ngedoain buat jadi keluarga sakina mau ada orang maami Terima kasih banyak, semoga doa yang baik, balik ke kalian jadi doa yang baik juga Terus ada yang bilang ganteng ya suaminya, aku kira masih gadis Amis masih nampak kayak anak masih sekolah Dari Davi Mabes Pertanyaan dari aku, kenapa kamu gak punya sayap sedangkan Bidadari selalu punya sayap? Salah, salah bacain pertanyaan Dari Ahmad Zikri Anor, ceritain kenapa bisa sampai 14k subscriber 14.000 subscriber itu ya didapetinnya karena sering upload Tentunya berkat buat teman-teman semua subscriber yang selalu share ya Mungkin yang selalu share selalu share Karena banyak banget pertanyaannya, terus menurut aku sih serupa-serupa gitu ya Walaupun sedikit tak sama Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk video Q&A kita yang perdana Mudah-mudahan ada Q&A-Q&A selanjutnya gitu ya Ini 50.000 ya? Iya mungkin Makanya Makanya subscribe, jangan lupa 50.000 nanti kita akan ada giveaway tentunya Tapi pantengin terus aja Giveaway itu pasti kalau aku ada rejeki, insya Allah aku akan selalu bagi-bagi Biar semakin banyak Nah Q&A-nya ya mungkin nanti di 50.000 lah Jangan lupa subscribe, oke? Ada yang mau disampaikan mungkin dari kamu musang ahli Youtube Jadi sebenernya yang ahli Youtube tuh bukan aku guys Kalau tanpa kamu mungkin aku gak akan banyak dapet ide-ide Atau gimana cara manajemen akun Youtube tuh aku mungkin gak akan banyak tau Kayak bohong Jadi sama ya, sama-sama belajar Saya juga belajar Saya juga belajar Nah kita intinya sama-sama sharing Sama-sama sharing Sama-sama sharing Terus pengalaman pribadi Membangun Nah gitu ya Nah gitu ya Jadi buat temen-temen semua Yang mungkin sama-sama masih merintis seperti kita ya Intinya jangan Jangan bosan-bosan terus belajar Harus sering belajar dari Youtuber-Hutuber yang sudah sukses ya tentunya Dan juga Youtuber-Youtuber yang sama-sama merintis Yang mirip-mirip gitu Apa? Program channelnya tuh apa? Jadi contoh kayak Temen-temen yang pengen di bidang entertainment Temen-temen bisa melihat bagaimana Art-Hair Lintar atau gimana Ria Rikis Atau pengen temen-temen pengen Lawak ya Misalnya ke Mbak Beti Banyak kan Karena berlain terus Kalau kita sih masih Masih dibawa banget lah Masih banyak pelajar Masih banyak pelajar juga Iya Tapi Temen-temen juga terus Tengolongin aja channelnya Sebelo Karena disini banyak Tentunya banyak ilmu-ilmu yang di-share Nantinya terkait tentang Bagaimana dunia per-Youtuberan Jadi apapun yang mungkin ilmunya yang sudah kita dapat Nanti kita juga share Ya baik di komentar Ataupun di video Jadi kalau kalian berdua sih Ini dari nol ya Dari nol Dari gak tau sama sekali Gak tau sama sekali Sempet support sub juga Sempet support sub yang aku ceritain Jangan diikuti ya Karena nanti Bakal berdampak celek di channel temen-temen semua Jadi intinya Kalau kita berdua ya Kalau mau sukses Lupakan alasan Kalau mau alasan Ya lupakan sukses Karena kalau misalkan kita ngeliat hasil dari Atta sekarang Atau Rici sekarang gitu ya Dia Pasti banyak banget pengorbanannya Entah itu waktu Mungkin kalau yang lain temen-temannya pada malanya dia kerja Gitu kan Intinya gak ada sesuatu yang instan Pasti semua yang butuh proses Butuh perjuangan Butuh perjuangan Gak semudah itu Bambang Jangan ada sesuatu yang menurut Jangan ada sesuatu yang menurut Aku berikutnya Dadaaa Terima kasih Dadaa Udah Bagaimana Ter... terakhir dah Oke temen-temen Jajajjajj Nah temen-temen Adik dia suami aku Gak boleh gitu lah Nah teman-teman, ini dia Suami aku Kenalin dulu dong Jangan